Haiii Jadi hari ini Gue akan ke supermarket Terdekat dari tempat tinggal kita Dan Gue akan belanja sedikit Ga sedikit sih lumayan Gue ada listnya disini Jadi kalo misalnya penasaran Gimana sih supermarket di Sweden Sebenernya agak beda, cuma ga beda-beda banget sih menurut gue Beda isinya aja Stay tune di video ini Dan jangan lupa Like, subscribe Gitu aja deh Sampai ketemu di supermarket ya Sampai jumpa Ini dia tempat susu Kita butuh susu Jadi kita akan ambil Ini dia Jadi ini tempat sayurnya gengs Gini aja sih Ga terlalu banyak Nggak ada cabai 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 Ini tempat daging Ini tempat daging Nggak ada cabai Nggak ada cabai Ini tempatnya bumbu-bumbu semua Ada di sini Bumbu-bumbu Lebih instan Dan gue mau beli Sungit Beliin juga Ini ada cabai Ini tuh ini ya Ini kalian Terus Carb Can you grab Can you grab that? Ini adalah tempat Makanan Asia nih Segini Dari sini Sampai bawah Nggak terlalu banyak sih Ya, ada big hole Eh Well, not now Last not bite now Ini makanan Asia Ini kimchi Ini kimchi Nah, di sini ada sambal ulek nih Harganya sih ini Ini sekitar kayak Rp40.000 ya Tapi Nggak enak I don't like it Ini juga ada sambal ulek Tapi menurutku rasanya nggak enak Kayak nggak pakai terasi juga Terus apa ya Nanggung deh Nggak enak Nah, ini sih Seadanya aja sih Tapi ya lumayan lah Daripada nggak ada Ini mudah Enak Nanggung Tunggung Tunggung Nanggung Tunggung Nah ini khusus tempat permen, jadi kayak langsung aja ngambil disitu, terus diambil, ya jadi dibayarnya per kilo, banyak banget sih bolehannya kalo yang suka permen, ah seneng nih disini. Nah ini barang-barangnya tadi yang dari sana, jadi kita bawa tas sendiri sama itu juga bawa sendiri, disini barang-barang belanjaan kita semuanya. Maaf banget kalo footage-nya itu agak kayak sedikit dan gak sejelas itu, tapi itu tadi gambarannya, sebenernya sama aja, mungkin sama di tempat lainnya, cuma bedanya itu kalo disini plastik bayar, jadi kita harus bawa sendiri atau beli, dan biasanya kebanyakan orang sih kalo kayak cuma sedikit bahkan dibawa aja di tenteng gitu kan. Terus abis kayak gitu, semua trolley atau tempat belajar itu ditaruh lagi di tempatnya. Terus tadi juga di depan ada hand sanitizer, karena sekarang lagi corona kan. Abis kayak gitu, udah sih sisanya sama, dan mungkin gua gak akan haul disini, karena ya cuma menunjukin aja belajar disuanya kayak gimana. Karena gua agak malu tadi ngambil videonya, karena agak aneh aja diliatin orang, disini tuh orang-orang tuh agak pendiem gitu loh. Jadi gua agak kerasa insecure kalo misalnya ngevideoin gitu di supermarket, apalagi kan di supermarket tadi ada beberapa orang juga yang belanja. Jadi, seperti itu aja video kali ini, mungkin pendek, dan just for fun aja sih. Thank you for watching! Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk video-video lanjutan dari gua. Gua bikin video tentang beasiswa, kuliah di luar negeri, dan juga sekarang tinggal di Sweden. Begitu aja dari gua, makasih udah mantau. Dadah!